Aksi mogok makan sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dibubarkan paksa Satpol PP Kota Medan. Aksi mahasiswa itu digelar untuk mendesak Kementerian Agama mengusut dugaan kasus flagiarismo rektor. Puluhan petugas Satpol PP Kota Medan merangsak sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang menggelar aksi mogok makan di kawasan Jalan Putri Hijau. Kericuhan sempat terjadi karena para mahasiswa ini menolak dibubarkan Satpol PP pagi tadi. Aksi ini sebagai upaya mendesak Kementerian Agama Yakut Holil Komas untuk mengusut kasus dugaan plagiasi yang dilakukan oleh rektor UIN Sumatera Utara karena dianggap telah mencoreng nama baik UIN Su. Aksi ini merupakan bentuk moral kami terhadap kasus yang hari ini terduga rektor UIN Sumatera Utara melakukan plagiasi. Jadi aksi kami ingin menteri agama langsung membentuk tim independen untuk mengusut tuntas dan menindaklah judi kasus dari rektor UIN Sumatera Utara yang diduga melakukan plagiasi. Rencananya aksi mogok makan mahasiswa ini akan dilakukan hingga Jumat datang dan jika rektor UIN Su terbukti bersalah melakukan plagiasi, mahasiswa pun menuntut harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ritwan Nasution, Ainyus, Mwakorka. Seorang poluan di Semarang, Jawa Tengah dikerebek saat selingkuh dengan polisi. Pengerebukan dilakukan oleh sang suami yang juga polisi. Inilah kekecewaan saat seorang polisi mendapati istrinya yang juga penegak hukum diduga selingkuh di dalam hotel. Sang suamilah yang mengerbek istrinya sendiri saat berduaan dengan pria lain yang juga polisi. Setelah viral di media sosial, Propang Polres Pati Jawa Tengah membenarkan ketiga orang di dalam video tersebut adalah anggota kepolisian Resor Pati. Dugaan perdinaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri. Perlu kami sampaikan memang benar yang bersangkutan adalah anggota Mapores Pati. Saudara D, Brip KD ini berdinas di Polsek Margo Yoso. Kemudian dari oknum Polwanya, yang merupakan istri dari Brip KD. Saudara ARP, saudari maksudnya saudari ARP, itu anggota Satimas Mapores Pati. Dan yang diduga selingkuhannya, yaitu IDLF, ini berdinas di Polsek Teruak. Penggerbekan ini terjadi di sebuah hotel di Semarang 24 Maret lalu. Kasus ini pun kini ditangani Polda Jawa Tengah. Dari Pati Jawa Tengah, Atta Soeharto, AY News melaporkan. Perampok bersenjata api menggasak uang 300 juta rupiah dari mesin ATM milik Bank Pemerintah di kawasan Raja, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku juga menembak kaki petugas keamanan. Petugas identifikasi dari Foresta Tangerang melakukan olah tempat kejadian perkara. Perampokan ATM Bank milik pemerintah di Raja, Kabupaten Tangerang. Perampok beraksi saat petugas bank melakukan pengisian uang di ATM selasa dini hari. Meski petugas keamanan sempat melawan, namun kawanan perampok yang memiliki senjata api menembak kaki petugas dan menggasak uang sekitar 300 juta rupiah. Kita sudah olah TKP dan sudah menemukan proyektilnya. Kita akan melakukan proses setelah itu pemeriksaan ke laboratorium forensik. Termasuk juga kita akan mendalami beberapa saksi dan kita sudah input recording CCTV-nya. Anggota kami yang bekerja dibantu oleh dari Kolda, Banten. Baris Krim Polri bersama dengan BNN dan Bia Cukai gagalkan penyeludupan narkoba jaringan Malaysia. Sabu 42,3 kg hingga 85 ribu lebih ekstasi diamankan dalam pengungkapan ini. Barang bukti berupa sabu sebanyak 42,3 kg, 85 ribu lebih pil ekstasi serta 10 butir pil HP5 diamankan hasil pengungkapan jaringan narkoba internasional. Pengungkapan ini merupakan hasil kerja operasi gabungan Baris Krim Polri bersama BNN dan Bia Cukai yang dilakukan sejak Februari lalu. Baris Krim juga menangkap sejumlah tersangka terkait jaringan narkoba internasional ini. Para tersangka akan dikenakan pasal berlapis narkotika yang berlaku sesuai barang bukti yang diamankan. Dan ternyata di dalamnya diketemukan, di dalam kapal tersebut diketemukan sabu atau meth amphetamine seberat 42.337 gram atau 42,3 kg. Lalu pil ekstasi diketemukan 40.038 butir. Saya ulangi, 40.038 butir. Dan HP5 atau di dunia end user disebut juga dengan erimin 5, ada juga yang menyebut dengan hal 5 dan lain sebagainya. Itu diketemukan 10 butir. Nah ini kami melihat bahwa ada penyisihan barang ketika tanyakan di TKP di Belawang bahwa itu adalah barang contoh yang akan dites oleh penjemput. Pemirsa pemerintah resmi melarang mudik lebaran 2021. Kementerian Perhubungan segera persiapkan pengendalian transportasi untuk mengawasi secara ketat protokol kesehatan. Terbicara Kementerian Perhubungan, Adhita Irawati mengatakan pihaknya segera mempersiapkan aturan pengendalian transportasi setelah pemerintah resmi melarang mudik lebaran 2021. Aturan ini berkaitan dengan pengaturan transportasi umum dan syarat perjalanan. Meski belum dapat membeberkan regulasi yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, Adhita memastikan Kementerian Perhubungan tetap mengawasi secara ketat. Hal ini dilaksanakan agar semua protokol kesehatan diterapkan dengan disiplin oleh operator transportasi maupun masyarakat calon penumpang. Pemerintah telah menetapkan bahwa mudik di tahun 2021 dilarang. Kementerian Perhubungan saat ini menindaklanjuti hal tersebut dengan menyusun ketentuan terkait dengan pengendalian transportasi pada masa pelarangan mudik tersebut. Penyusunan ketentuan ini kami lakukan dengan sangat hati-hati dan sangat cermat dengan terus berkoordinasi secara intensif bersama kemerintah dan lembaga terkait termasuk di sini adalah Satgas Pengenanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan, TNI Polri, dan juga Pemerintah Daerah. Selain itu kami juga meminta masukan dari para pakar, dari akademisi, dari pengamat, dan juga tentunya dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Proses uji klinis vaksin COVID-19 yang dilakukan Biopharma dan Sinovac dari Cina masih berlanjut. Para relawan harus menjalani rangkaian tes dan pengambilan sampel darah untuk mengecek konsistensi antibody 6 bulan setelah menyuntikan. Uji klinis vaksin COVID-19 di Bandung, Jawa Barat, dilakukan 1.603 relawan yang telah mendapat syuntikan vaksin Sinovac. Salah satunya adalah Gubernur Jawa Barat, Rituan Kami. Mantan wali kota Bandung menjalani uji klinis vaksin fase ketiga di Puskesmas Garuda, Kota Bandung. Dalam kunjungan 26-nya ini Kang Emil menjalani pemeriksaan fisik antropometri, sekaligus pengambilan darah untuk dicek konsistensi antibody 6 bulan setelah penyuntikan. Jadi relawan ini belum berhenti, Bapak-Ibu ya. Pada saat Agustus penyuntikan, saat Agustus 2022, akan ada namanya sertikan buset menambah di satu dosis untuk meningkatkan antibody. Rituan Kamil juga menegaskan program vaksinasi di Jawa Barat terus dipercepat. Dari 22 ribu penyuntikan per hari menjadi 50 ribu per hari dan akan terus diakselerasi hingga 150 ribu penyuntikan per hari. Tim Liputan AINU menaporkan. Jelasan ondel-ondel yang digunakan untuk mengamen di sita Satpol PP. AINU sore akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!